hai 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 tuh liat tuh bu langsung ngantri langsung ibu-ibu ayo bu minyak dateng bu minyak dateng bu langsung ngantri kadang bingung nih kenapa nih tuh parkir cabut yoo son two people masih rame soal perminyakan ya terutama minyak goreng gitu ya nah ini ini ada video yang yang memperlihatkan sekumpulan ibu-ibu gitu ya lumayan banyak mungkin 10 sampai 20 kali ya kena prank sama supir mobil box gitu ya supir mobil box jadi ada-ada supir mobil box yang keliatan mau nurunin barang gitu di sebuah minimarket yaitu alfamart gitu ya ibu-ibu langsung gue sigapkan anjir ada apa nih wah barang nih minyak dateng nih mereka langsung berbondong-bondong masuk ngantri siap-siap ngantri di minimarket dan ternyata itu ternyata nanti kita liat videonya ya nih ibu-ibu kena prank mobil box padahal sudah antri di depan kasir audionya kita cek kita play dikira mobil barang padahal cuma numpang parkir wk 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 tuh liat tuh bu langsung ngantri langsung ibu-ibu ayo bu minyak dateng bu minyak dateng bu langsung ngantri kadang bingung nih kenapa nih tuh parkir cabut mobilnya cuma buat apa ya lu ngambil selah buat bisa puter balik gitu barang padahal cuma numpang barang-barang minyak 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 wk masuk semua ya nggak ibu-ibu kalau nyebarin berita kan wk sat 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 tuh ngantri langsung siap-siap siap ngantri minyak ngantri minyak yoi ada yang bawa anaknya gitu kan ini ini petugas alfamartnya pun agak kebingungan nih ada apa ini tiba-tiba ngantri puter balik puter balik mobilnya puter balik sobat-sobat santy people kayak gimana ini tuh atuh pelajarannya nih ya buat ibu-ibu ini nggak semua mobil box yang kalau berhenti di minimarket itu mau nurunin barang gitu ya nggak semua entah dia mungkin mau belanja juga gitu entah dia cuma mau ngambil ancang-ancang buat bisa puter balik gitu loh bu jadi jangan apa ya central over thinking gitu lah bu kita baca dulu nih captionnya saat mengetahui ada truk box mengarah ke minimarket ibu-ibu yang sudah lama menunggu di parkiran itu bergegas ke kasir untuk antri beli minyak goreng saat ibu-ibu sudah rapi antri di depan kasir ternyata truk itu pergi lagi dan tidak menurunkan barang di minimarket tersebut gitu tapi kalau kita pakai kacamata positif nih ada dua kemungkinan nih yang pertama ini truknya emang bener-bener butuh space buat puter balik ya yang kedua ini truknya mau nurunin barang cuma mas-mas yang lagi ngeleponin mungkin udah ngasih kode gitu ya ngasih kode bahwa nanti dulu nanti dulu nanti dulu ibu-ibunya udah tau udah tau itu ibaratnya bocor nih informasi bocor gitu ya jadinya truknya puter balik lagi mungkin nunggu si ibu-ibunya udah pada bubar baru masuk nurunin barang itu sih ada dua kemungkinan menurut aing mah ya gimana santu people? ada yang pernah ngerasain di php-in juga gak? sama siapa? pertanyaannya sama siapa? kalau sama pacar mah yaudahlah wajar gitu ini sama supir truk siapa tau gitu santu people punya pengalaman di php-in sama hal-hal yang tidak masuk akal untuk memphp gitu entah supir ojol gitu, driver ojol gitu ya atau gimana? bebaslah berkarya di komen kita lanjut di komen seperti biasa bang den cabut dulu dan ciao!